Hai mantap sempurna teman-teman baik itulah tadi ya teman-teman siapapun pasti bisa Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sahabat IS di mana saja berada jumpa kembali tentunya di kesempatan ini kembali tutorial demi tutorial ya buat yang belajar buat yang lagi belajar tentunya video ini mudah-mudahan ya bisa membantu kali ini kita akan mencoba membetulkan sebuah televisi CRT lagi ya lagi-lagi CRT lagi-lagi CRT enggak apa-apalah yang penting Hai eh kita akan belajar ini di kampung banyak RCRT nya masih untuk LCD nya masih jarang ya masih jarang sekali hai 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 langsung saja kita lihat ya Apakah kerusakannya kita tes dulu teman-teman 7 8 9 10 10 strawberries wajah terkantar natural wajah lightening foundation yang halal coverage yang flawless hasil natural wajah lightening concealer cocok untuk warna kulitmu Hai teman-teman kira-kira seperti itulah untuk kerusakan televisi Hai untuk lebih jelasnya bagaimana cara penyembuhannya bagaimana cara reparasinya tentunya simak aja video ini Hai sampai akhir nanti supaya tahu ya oke tentunya sebelum dilanjut buat temen-temen yang suka videonya silahkan di like subscribe dan komen ya Hai langsung saja kita menuju ke TKP Hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman televisi sudah saya bongkar ya dan tentunya ini sebelum kita lebih lanjut membetulkan ya caranya membetulkan tentunya kita akan mencoba menganalisis dulu ya menganalisa C seperti detektor sepertinya untuk kerusakan seperti ini ini kan bisa kita lihat ya teman-teman ya untuk lengkungan ini ada bagian di bawah lengkungan ini ada di bawah bagian bawah lengkungannya yang bagian atas ini boleh dikatakan ini tidak melengkung tapi kok seperti melengkung ya tapi kita fokus saja dulu ke bawah ya karena yang di atas ini kita masih meragukan apakah melengkung juga atau tidak tapi yang jelas bagian bawah itu kelihatan ya melengkung ya nah ini kerusakannya biasanya kalau televisi seperti ini ini ada pada kondinya kita langsung saja menuju kita matikan dulu televisi oke teman-teman kita oke teman-teman ya kita lanjut ya ini ternyata TV-nya ini adalah CRT-nya adalah CRT-LG atau bodinya itu bodi LG cuma untuk mesinnya ternyata sudah diganti dengan menggunakan mesin puni version ori bukan bukan yang aslinya dan untuk mesin ini tidak bermasalah teman-teman kerusakan itu ada pada trafo defleksinya ini ya cuman gulungan yang bagian luar inilah yang rusak ini kan ada ini ya ini damai ini nah ini ada dua lapis ini dan ini nah kalau menurut analisa saya kalau yang melengkung itu di bawah itu yang rusak itu bagian atas nah apakah benar apakah benar ini kerusakan bagian atas tentunya kita langsung coba periksa teman-teman ya kita cabut juga lagi yang sebelah sini kita kita bersihkan dulu ininya ini kita lepas kancingannya kita lepas kita lepas lagi yang sebelahnya oke ini udah bersih semua tasnya kita cabut seperti ini seperti ini dan kita geser ke samping nah ini kita cek lagi ya gulungannya caranya benar kan nah caranya cukup mudah teman-teman karena ini hanya gulungan imai atau kawat ya kawat biasa jadi ini kan bisa direparasi sendiri ya kita cari saja yang putus nah ini kita lepas dulu biar gak mengganggu kita kembalikan lagi dulu kita cari teman-teman yang ini kita geser dulu kamera cari yang terang lihat teman-teman ya ini pada jamuran ini sering banget terjadi pada pada defleksi tv merek lg ini sering sekali ya kalau tv lg itu seperti ini nah kita coba telusuri kita ambil yang jamur nah kan putus teman-teman ya lihat oke kita cari sambungannya bentar teman-teman kita cari dulu sambungannya putusannya teman-teman ini teman-teman ya ini tadi yang putus ini kita perpanjang kesana ini yang putus kita beginikan biar enggak cari eh biar enggak susah nanti nyarinya pasangannya dan ini masih ada yang jamuran lagi kita coba keruwek-keruwek lagi dicari minta-minta ya putus lagi ini ini yang ini yang putus kita sambungkan lagi seperti ini kita cari lagi ini masih ada yang jamuran teman-teman banyak sekali yang jamuran Hai ini lebih bagusnya lagi aslinya kita ganti kawatnya lah yang baru teman-teman ya Hai Oke teman ini kita tidak mengganti kita hanya menyambung saja Hai ke-keh-keh-keh ini putus Oh ternyata ini sambungannya dengan ini teman-teman nah karena ini terlalu pendek ini sambungan dengan ini ini buang saja kita ambil lagi yang sebelahnya ini tar teman-teman ya ini yang sambungan tadi kita ke sini kan lagi oke oke lalu kita cari lagi ini Masih ada yang putih Biasanya warnanya putih Nah ini masih ada teman-teman Kita harus teliti ya Biar nanti Nggak Cepat rusak lagi Kita buang semua yang Berwarna jamur putih ini Nah ini teman Ini yang lebih mudah Kita beginikan Nah oke Seperti ini aja Nggak apa-apa teman-teman ya Nah kita Satukan lagi seperti ini Oke nampaknya yang putih ini Sudah nggak ada lagi Nah ini kita coba Solder ya Teman-teman ya Kita sambung seperti ini Oke Begini ya Kita putusin pakai Ini Ini Oke Sudah kayak gini ya Setelah kayak gini Kita langsung Deketin solder dulu ya Yuk Sampai jumpa 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 Oke teman-teman ini hasilnya Kita sudah solder ya Lalu kita coba tester lagi Oke teman-teman ini Sudah kembali bekerja ya Sudah menyambung berarti sudah tidak ada yang putus Langsung kita kembalikan saja Kita langsung uji coba dulu teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita coba baik teman-teman Kita langsung mencoba ya Langsung kita hidupin Mantap! Sempurna teman-teman Baik itulah tadi ya teman-teman Siapapun pasti bisa ya Terima kasih telah menonton!